Para petinggi Koalisi Merah Putih kembali berkonsolidasi di kediaman Hatarajasa malam ini. Pertemuan ini digelar mengisul tertundanya penanda tanganan islah DPR akibat permintaan baru Koalisi Indonesia hebat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya soal pertemuan presidium itu, kita langsung saja bergabung dengan reporter Sadrina. Live report. Ya, Sadrina, apakah sudah ada sikap dari presidium Koalisi Merah Putih soal revisi Undang-Undang MD3? Ya, Rima, hingga malam ini belum ada pernyataan sikap resmi dari Koalisi Merah Putih terkait permintaan dari Koalisi Indonesia hebat untuk merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang MD3, yaitu pasal 73, 74, pasal 98, ayat 7, 8, 9 yang dianggap membahayakan sistem presidensial. Sampai sejauh ini, masih rapat internal antara presidium Koalisi Merah Putih dan juga pimpinan DPR masih berlangsung. Sejak pukul 8 malam tadi, dan sejak pukul setengah 7 malam tadi memang sudah ada sejumlah tokoh yang hadir seperti Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPR Setia Novanto, dan juga Ketua Umum Partai lainnya seperti Gerindra, yaitu Prabowo Subianto, Ketua Umum Golkar, Abu Razal Bakri, dan juga Ketua Umum PKS Anismata. Sementara yang akan menjadi pembahasan di sini adalah nantinya pimpinan DPR akan menjelaskan duduk permasalahan dari previsien Undang-Undang MD3 ini, yaitu pasal 73, 74, dan juga pasal 98 yang dianggap membahayakan sistem presidensial karena di sini berisi dari keputusan komisi, kerja nantinya harus mengikat antara DPR dan juga pemerintah. Jika nantinya pemerintah tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka DPR akan mengajukan hak interpelasi, hak angket, dan juga hak menyatakan pendapat. Dan memang sudah ada tiga kesepakatan yang diperoleh oleh Koalisi Indonesia Hebat dan juga Koalisi Merah Putih terkait dengan pembagian 21 kursi kepada Koalisi Indonesia Hebat merevisi Undang-Undang MD3 terkait komposisi jumlah wakil ketua, kemudian juga merevisi tata tetip. Dan sampai saat ini kami masih menunggu selesainya dari rapat internal ini, apakah nantinya Koalisi Merah Putih bersedia untuk menyetujui dari permintaan Koalisi Indonesia Hebat merevisi Undang-Undang MD3 ini, yaitu Pasal 98, Ayat 6, 7, 8, dan juga 9. Kami masih menunggu. Terima. Ya baik, terima kasih Sadrina. Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari Kediaman Hatta Rajasa, Fatmawati, Jakarta Selatan.